BAYANGKARI BULDADIY BAYANGKARI BULDADIY BAYANGKARI BULDADIY Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan warga atas kegiatan tersebut. Kembali, operasi justisi digelar oleh PULDADIY bersama dengan istasi terkait di titik-titik tertentu di wilayah Yogyakarta. Namun, meskipun operasi ini digelar setiap hari masih saja ditemukan warga yang melanggar protokol kesehatan. Salah satunya yaitu tidak menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah. Kita ketahui bersama bahwa menggunakan masker dengan baik dan benar dapat mencegah pencebaran COVID-19. Berikutnya akan kami sampaikan informasi seputar gangguan kamtip mas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Kamis 19 November 2020. Selama 1x24 jam telah terjadi 17 kejadian. 5 kasus penipuan, 4 kasus pencurian, 2 kasus curat, 2 kasus curan mer, 1 kasus miras, 1 kasus KDRT, 1 kasus penyalah gunaan obat-obatan, 1 kasus penggelapan. Demikian Polda Yogyakarta. Selalu laksanakan protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, terapkan pola hidup bersih dan sehat untuk melawan COVID-19, serta selalu berhati-hati dan waspada. Saya, Bribda Rohmat Gerudin, Selamat berakhir pekan. Terima kasih dan salam, Tri Berata. Selamat menikmati.